saya akan berdiri permisi sahabat-sahabat dan teman-teman sekalian saya tidak menyangka kalau malam hari ini begitu luar biasanya kali dia menyajikan tempat dan situasi yang luar biasa karena di depan kita ini banyak uang usaha sukses dengan tema diskusi pemuja di bagului Maret sebagai inspirasi perlu saya sampaikan bahwa saya terbentuk seperti ini karena alam karena kondisi dimana pada saat saya dulu ke pengin mondok baru kerasa pesan amulia setahun bapak saya sakit saya harus pulang rawat sapi padahal bapak saya itu sakitnya terkenapa karena habis ditipu orang ketua itu saya harus pulang rawat sapinya sebagai perempuan keluarga saudara-saudara padahal di malasnya setelah bapak sembuh saya kembali ke tempat nol ya pak ditipu orang lagi saya berdekat saya nggak akan pulang sebelum saya sukses ketepaksaan lagi disitu saya harus bekerja menjadi ada saudara saya ini mas nambil satu kamar dengan saya bagaimana rupaya saya dipambangkan hati tawang dengan beliau saya sekolah belajar bisa mungkin agar mendapat ranking satu bukan karena biasa saya pintar tapi bagaimana saya mendapatkan beasiswa di semesternya jadi pola pikir sudah sudah berbeda sekali situasi pada saat itu setelah itu tetepung istri juga itu kenapa paling itu saya itu biasanya menghubungan baca jam satu ya mas kandasal telah latihan pencak tapi sebelum itu saya mesti bantu nang saurung tanaman di senang baca istri saya yang sering tanggapkan di luar bawah berkat dikasihkan saya tiap malam begitu kecantol saya setelah menikmati saya ingin seperti cak makhluk seperti apalagi bahagia itu nggak berani saya mimpi seperti bahagia mimpi seperti cak makhluk anak petani yang ingin kuliah saya kuliah di UNISDA di UNISDA saya jurusan bahasa Inggris saya kira dengan bekerja punya istri susah ya bahasa Inggris banyak afalang fakatnya semester tiga pindah bahasa Indonesia yang lebih muda nggak tahunnya lebih sulit bahasa Indonesia itu dibanding bahasa Inggris kalau sudah pakai linguistik dan lain sebagainya semuanya semester tujuh kau nggak bisa kuliah setelah itu apa yang saya lakukan saya harus bisa berbuat untuk masa depan saya dan anak saya sehingga disitu saya mencari peluang-peluang seminar peluang-peluang pelatihan yang gratis kenapa karena dari kecil saya terbentuk oleh organisasi saya ketika kelas 2 sana ya sudah menjadi wakil ke-2 PAC Raren tahun 1991 kita masuk Sunan Derajat tanya itu Mas Nandim saya menjadi Ketua Itno Komisari Sunan Derajat yang pertama setelah itu pulang sambil kuliah tadi aktif di angsor dan konser nah kembali kepada setelah kau beri kuliah nggak nggak bisa berlanjut tadi saya ikut pelatihan-pelatihan membangun sebuah jaringan bahwa apa yang kemarin kita lakukan silaturohim yang kita rajut hari ini jangan salah bahwa kedepan Mbak ini dengan Mbak ini suatu saat akan ketemu pada situasi berbeda kita jangan salahkan nggak usah nggak usah mencerut sama tetangganya sesama sampingnya senyum aja kenapa kedepan anda akan bertemu dalam situasi berbeda pasti dari itu silaturohim konsepnya Cak mahrus tadi saya sangat menangkap itu dan saya lakukan dengan ikut pelatihan seminar Alhamdulillah setelah seminar saya terbuka wawasan menjadi seorang pengusaha nah dari santri menjadi yodong nusaha yang yang ada pada gejolah hidup saya adalah apa saya bisa pada saat itu saya akan coba bahwa ada pabrik snack yang banyak dari jagung padahal belum ada jagung saya coba mengajari nanu jagung berkembang bersama-sama setelah itu sukses 2002 saya sudah mendapatkan support penghargaan prestisius pemuda popor tingkat nasional kita lepas dari situ kita sudah punya satu piket level di atas saya mahu agak untuk ikut dibanding keluar negeri pertukaran petani sampai suatu ketika setelah dari Jepang saya ada pertukaran petani ke Afrika kalau berfikir saya nggak tahu bahasa Afrika bahasa Inggris saya yakin orang Afrika juga nggak bisa bahasa Inggris saya juga nggak bisa pas-pasan disana saya yang penting dapat pengalaman di Afrika itulah bisa ditempa bagaimana orang seseorang itu bisa tahan hidup satu bulan belum tentu seorang yang bisa mandi 4 kali jadi mau jinah abad orang-orang kira-kira ini kapat-kamah musuhnya masalah kok jinah abad itu ya kira-kira bosok ketayangu gimana hukumnya kau sudah berhasil yang berhasil saya lakukan disana adalah mengajari korak nanam sukun sukses Alhamdulillah hari ini bisa disaksikan di Google Afrika menjadi produk keunggulan sukun jadi maka kembali dari situ jejaring yang saya ragukan itu menginspirasi saya bahwa saya ketemu dengan ini saya ketemu dengan ini saya gali potensi orang itu untuk saya manfaatkan dalam artian tidak memanfaatkan orang untuk bisa saya pakai agar saya bisa berkembang saya ketemu pejabat ya saya sering komunikasi pengusaha saya belajar dengan Pak Ciputa saya banyak belajar konspirasi dari situlah kenekatan itu terus muncul akhirnya berkembang saya menjadi seorang pengusaha tapi jangan salah jangan ngitung bahwa pengusaha itu jangan punya rumus takut kalau sekali saya banyak pikiran bahwa yang saya buat ini nanti takut nggak bisa bayar atau barang saya dibawa orang ini sampai pasti dibawa penjaman 800 juta saya ekspor jagung ke Malaysia senilai 1,6 miliar hanya dibayar 400 juta 1,2 M di bawah orang penjaman saya 800 juta oleh kenapa saya agak ketakutan ketika saya ekspor atau bener uang sekian besar besar besar-besar saya mau setelah itu bangkrut kembali lagi istiqomadi jagung bangkrut kembali istiqomadi jagung suatu ketika saya sampai 16 kali saya belajar jagung saya ke China saya ke India empat kali belajar punya kesempatan belajar jagung ke Amerika dari situ itu inspirasi jangan sampai pemuda itu terus tidak punya semangat kenapa karena ketakutan anda itulah yang menjadi jeruji penjara anda pikiran anda itu yang harus aplikasikan adalah bagaimana pikiran positif dan keyakinan sampai untuk mewujudkan keyakinan itu LG NO alamat berapa jewelry dan Hai hidup suatu yang tahu tidak akan ada yang tahu tahu diadukan jadierti itu tim group ewan kita bisa menciptakan pola pikir, mindset yang awalnya kita hanya dipenuhi, yang tiap hari ketemu dengan situasi yang sama, unsolved kita tiap hari ketemu dengan situasi yang sama, sampai harus bisa memanfaatkan situasi itu naik, jangan hanya berpikir ramungan ini pada sekarang ramungan, tidak akan bisa maju sampai yang bisa membuat kita maju adalah bagaimana potensi lokal ramungan, potensi yang ada di kalitengah ini bisa memenuhi, menerobos keluar, walaupun hanya keluar tager untuk Mojokartabadi sama yang harus berpikir, bagaimana potensi yang ada di ramungan ini bisa sedikit jauh contohnya ke Saudi Arabia jangan salah, misalnya di Arabia itu kan jayangnya dari Vietnam kita yang menjahirnya itu dari Thailand padahal Thailand mimpah dari kita ikan menjahir di stand-up oleh Thailand pisang Cavendish yang sekarang di branding miliknya kebunya ada di Lampung kebunya ada di Brintan merah, ini Fristoy baru di Limpin kenapa itu tidak kita ambil kesempatan itu branding menjadi produk karena itu tidak pernah bisa dirasakan oleh saudara-saudara kita kembali lagi kita tidak pernah bersejur untuk membawa itu keluar saya yakin semua itu punya keinginan untuk sukses siapa yang gak ingin sukses? siapa yang gak ingin kaya mbak? ayo mas, coba ngacong yang gak ingin kaya pake siwa mbak? tapi kalau sama kalau sama lihatkan saya yang ingin kaya masih kejutan tapi saya yang akan membangun masa depan sampean kan gitu tapi sama saya harus yakin bahwa kekayaan itu tidak datang dengan bent sarampin untuk proses butuh perjuangan nah dari situ itu kembali lagi bagaimana pemuda ini harus mengambil peran bagaimana pemuda ini bisa memanfaatkan situasi dan kondisi yang penting hari ini kalau tadi mungkin itu pasar mengatakan pasar ini sangat sulit tidak saya tadi-tadi satu minggu yang lalu saya ke taiwan menerima sebuah penghargaan dan hadiah dari pengusaha dari taiwan untuk operasi saya senilai 2,5 juta dolar disana itu membutuhkan yang namanya ikan kerapu satu minggu satu minggu seratus ton kerapu hidup untuk malakan saya juga bingung dimana ada kerapu hidup kerapu gak bisa ditangkapkan tadi pagi ada petambak dari laguan yang punya produksi tambak di laguan itu seratus ton per bulan berarti kan sudah ada seperempat makanya saya janji ini seorang lalu betapa bawa orang taiwan melamun hari ini konektiviti hubungan pasar itu mudah sampaian itu yang paling mau atau tidak di hp sampean di kamar sampean sudah bisa produksi produk banding sampean produk ikan mas sampean kan era digital seperti ini kalau saya udah era yang lama tapi sampe ini era sekarang sehingga manfaatkan potensi yang ada untuk bisa merobos kembali lagi masalah potensi lomongan hari ini saya kebetulan hari ini masih menjabat sebagai ketua asosiasi petani jagung Indonesia yang punya kesempatan seluruh kabupaten di Indonesia saya pernah datang saya hari ini masih menjabat sebagai eksekutif pemitu di asim foment jaringan petani si asim negara saya membawai 8 negara saya datang ke provinsi-provinsi yang ada di negara di bawah kemandu saya tidak ada suatu daerah yang begitu unik seperti lamongan dimana lamongan sisi utara mempunyai garis yang begitu panjang selatan beda sedikit bari bang dan solokuroi begitu gersangnya selatan sedikit begitu suburnya selatan lagi air melimpah selatan sedikit berbeda lagi kulturnya selatan lagi berbeda lagi tipologinya sangat luar biasa tapi jangan salahkan bahwa dengan kondisi alam lamongan seperti ini adalah sebuah keberkahan tinggal kembali lagi bagaimana kita mendorong potensi yang ada ini bisa dimanfaatkan dan dioptimalisasi selain dengan fungsinya kita melihat bagaimana Filipin Thailand yang sekarang semua produk hortikultura buah-buahan mesti brandingnya medikin Thailand bangkok apa pepayah pepayah bangkok sambung sambung bangkok padahal enggak juga durian durian montong durian montong itu mas sambil tahu enggak aslinya indukannya dari tempatnya mutong di Sulawesi Tenggara saya datang diopulasi ditatap oleh ahli di Thailand didaftarkan lisensi dan mereknya ke internasional bahwa durian montong adalah produknya Thailand mundurnya Indonesia hari ini jangan salah bahwa durian bisa tumbuh di Solopuro sama enggak akan percaya besok datang ke Solopuro 1 bulan pagi panen bang rambut nah setelah itu jangan salah kurma yang hari ini juga menjadi sebuah perbincangan di Pasuruan terkuat di Bandung Pengas cuman belum saya buka kenapa kalau saya buka sekarang masih kecil gaurnya karena saya baru punya 1,3 hektare kalau beliau belum nanti potensi perang iles 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 dari ini dari kebutuhan pangan di Jepang potensinya ada di lampu kembali lagi bagaimana sampai merubah mindset yang hari ini hanya berbakti sesama penuh sesama ansor hanya beringin punya keinginan hidup saya bisa bermanfaat untuk jadi saya salah sampai harus punya lompatan merubah mindset pikiran sampai saya harus jadi pengusaha seperti masyid kami caranya bagaimana dengan pengusaha dengan jejari camen yang begitu puas itu manfaatkan dari hasil usaha seperti yang disampaikan oleh carnafus tadi kita bisa buat apapun untuk organisasi kita tidak ada sesuatu hal yang bisa kita lakukan tanpa kita berpikir positif untuk melakukan perubahan saya masuk nekat kenekatan saya Alhamdulillah membawa dampak yang luar biasa bagi diri saya saya hari ini juga di bilang orang Jakarta orang nekat kenapa hidup saya sudah di istana saya sebagai sekretaris pekerjaan saya hari ini saya memimpin 13 perusahaan saya menjadi konsultan internasional 4 lembaga internasional saya menjadi ketua operasi mitra sandri nasional hari ini saya masih mendapatkan sebuah kepercayaan mengganti WKM tapi saya harus turun ke langsung kata orang Jakarta orang nekat cuma apa yang saya lakukan saya hanya ingin mengabdi mengikuti perintah PIAI saya saya akan tidak berpikir lagi pada pasal tataran materi ini hanya sebuah pengabdian seorang solamudin berolamudin selamat sebuah bagaimana mendapatkan sebuah jabatan hari ini jabatan yang luar biasa prestisius semua tamu yang masuk ke istana wakil presiden harus melalui meja saya karena saya sekretaris tribadi semua tamu yang masuk ke rumah jenis Tia ma'ruf harus melalui meja saya tapi hari ini saya harus turun berjuang lagi satu tahun untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat Ramongan demi satu tujuan dan liatkan saya adalah mengikuti peribadiai untuk membawa kejahteraan Ramongan nanti kita akan bisa bawa dan kita andalkan untuk membangun Ramongan insyaallah ini bukan yang sekedar jalan tapi ini sebuah komitmen seorang solamudin yang hanya santri yang sudah punya kesempatan untuk mengabdi yang lebih saya hanya ingin mewujudkan Ramongan Sembodo Ramongan yang mempunyai kemandirian ekonomi Ramongan yang mempunyai sebuah keutuhan untuk berpikir tidak hanya bisa mencukupi dirinya sendiri untuk Ramongan tapi bagaimana Ramongan menjadi sebuah andalan dan kebanggaan nasional Ramongan yang hari ini dicap di cabawan Ramongan kalau musim kemarau tidak bisa cebok musim hujan tidak bisa dodok saya akan berubah saya akan bawa saya akan bukakan Ramongan seperti kota-kota di luar negara hidup Ramongan hidup Ramongan karena pola pikir itu harus dibuka kalau kita berpikir hanya Ramongan saat ini Ramongan ke depan dengan tataran Ram Ramongan itu juga akan cuman kenapa negara kita sudah ketinggalan jauh saya di jabung hari ini saya sebagai eksekutif komite Society for Indonesia agak-gakak baik teknologi yang ngurusin teknologi jagung di luar negeri hari ini itu sudah tiga step di atas kita teknologi kita itu masih berpikir hari ini jagung besar ditawinkan dengan jagung ini hasilnya akan lebih besar ini berarti ini mbak sama ngayu mbak mesti ganteng anaknya ganteng gitu kan durinya berbeza hari ini jagung di Amerika jagung di India di Vietnam sudah bisa dirangkai dengan proses genetika kalau kita ingin anak kritik ambilkan genetiknya orang Papuan kalau ingin kulitnya putih ambilkan orang Belanda kalau ingin mancut bukan orang Jerman dirangkai pada suatu gen itu bisa belum lagi sekarang jagung itu mau dibentuk untuk minyak berarti harus kandungan minyaknya besar kalau mau untuk gula berarti glukusannya yang besar kalau untuk pakan daunnya yang lebar itu bisa dibentuk dengan genetika terus ada yang sekarang nanoteknologi di atasnya lagi mas di kecil pacangannya dirangkai genetika kita hari ini masih berpikir manual padahal sekarang nyentot padi itu sampai di rumah dengan broli sampai lu mau nangalas jadi di Amerika itu temen saya namanya Joe Wos itu satu keluarga hanya punya dua anak berarti empat berkeluarga satu ini udah gak mau bertani menjadi surabara di Hollywood dia punya pekerja empat orang dengan tujuh orang dia itu bisa mengelola lahan sawat 2,2400 hektas terangkan selain itu dia punya peternakan sapi sebanyak 6100 hektas sapi hanya tujuh orang kenapa memanfaatkan teknologi dari androidnya dia itu setel pesawatnya yang disitu udah diisi ubat langsung nyemprot makanan sapi gampang robot dateng kalau sapinya sakit pagernya ini tiap minggu ngutup santri sapi antri disana ada pintu kecil satu disensor kalau sapi panasnya tinggi masuk ke kanan disuntik oleh robot terus kalau sapi yang sehat lelos ke kanan nanti tambahkan eh ngomong 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 aku punya wawasan kesana saya apa 2 tahun yang lalu menyaksikan sendiri dan melihat ke banding dari langungan masuk ke California di San Francisco kerebang di langungan itu masuk ke pasar meliga tapi seteng peli dari gresik bingunga ini yang harus kita ambil potensi ini sehingga sampai juga harus membuka wawasan bahwa saya harus bisa lebih baik dari Pasola harus begitu saya harus bisa lebih baik lebih kaya dari Pak Citami cara yang tahu mungkin Pak Citami Pak Citami melulusan Mesir bisa mas tidak ada di dunia yang tidak bisa jangan salah Gajah Mada itu dari anak orang jadi malapati kenapa karena keberanian dan semangatnya Gajah Mada untuk untuk berpati yang penting adalah kita bisa mewujudkan dengan Android sampai bisa berbuat apapun untuk mewujudkan sembodoh itu mudah mas pertama bahwa harus melalui kesepakatan adanya suakarsa suakarsa itu apa pemikiran kita sama bahwa Lamongan ke depan kita akan lakukan peningkatan sumber daya manusia selain infrastruktur tadi untuk bisa membuka konektiviti Lamongan dengan dunia internasional ketika kita sudah sepakat bahwa Lamongan akan kita bawa ke sana contohnya gini kita sepakat Kajisola 2020 menjadi bupati ini kan sudah sepakat suadaya bukan arti suadaya urunan mas enggak enggak perlu suadaya itu adalah sebuah ikhtiar bersama-sama untuk berbuat bersama-sama mewujudkan kesetaraan itu mewujudkan kemandirian itu insya Allah ketika kita sudah sepakat pemikiran yang sama kita bergerak bersama tidak ada sesuatu yang mustahil untuk mewujudkan sembodoh hari ini saya masih menjadi penanggung jawab adanya pembentukan santri di nasional sebagai atas nama ketua Koperasi Mitra Santri Nasional saya itu beberapa kali ngundang santri dari Pantura Lamongan belum satu pun yang dikirim ke tempat saya pelatihan ikan di Kepulauan Seribu disana kita bentuk santri-santri di Indonesia itu dilatih oleh para pakar internasional dan di bawah penanggung jawab Kepulauan Seribu ketika dia berhasil dia diberikan fasilitas untuk menjadi trainer dia melatih adik-adiknya hasilnya diambil sendiri setelah dia lulus dikasih sertifikat bahwa dia sudah menjadi trainer satu kali lagi dia dikasih sertifikat menjadi pengusaha ketika pulang semua bang semua CSR perusahaan nyerang ke situ karena dia punya sebuah keandian maka dari itu sampai jangan sampai berpikir seminar sampai berpikir bahwa pelatihan itu tidak ada gunanya semua berproses dari situlah pembentukan karakter sampai akan dimulai yang penting kita malam ini harus berdekat sampai harus berubah sepakat sampai harus lebih kaya dari Pajitani sepakat coba sekali lagi ada yang tidak mau kaya tak kasih 10 juta malam ini kalau tidak ada yang mau uang 10 juta itu berarti pemikirannya sudah maju satu langkah bahwa dia tidak ingin instan gitu coba ada yang ngacus saya gak mau kaya saya kasih 10 juta saya seru kasih orang yang punya main jajah berbuang ini instan hari ini saya dapat apa tidak berpikir saya besok hanya akan dapat yang lebih besar kan dia hari ini sampai jangan berpikir saya ketemukan di shola gak dikasih apa-apa saya sudah tantang kalau sampai gak ingin kaya gak ingin maju ke depan kemajutan lambungan kita kasih uang 10 juta itu tidak ada yang mau kan artinya artinya ini sudah ini keinginan yang sama bahwa ke depan kita akan membangun lambungan sutara bersama-sama insyaallah ini janji dan komitmen yang bisa dipegang oleh sahabat dan rekan-rekan kita ketika saya jadi bupati lambungan 60-70% saya kira itu saja yang penting kita sudah sepakat malam ini kita harus berubah dan harus lebih kaya dari Pak Cik Amin siap itu yang saya kira lebih baik ketika ada pertanyaan kita siap sampai seberapa karena saya benar-benar bangga kalau ini ketemu dengan pemuda saya bisa seperti ini itu juga karena seperti Anda tapi saya lebih ekstrim saya keluar dari pakem pemudaan dan saya berani berpikir nekat nekat yang terukur insyaallah kita akan bisa dibilangkan kekuatan-kekuatan yang ada pada diri kita sekian wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati